Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, pagi ini 19 dari 35 korban keracunan di Kabupaten Cianjur masih dirawat di 3 ruang rawat inap, sedangkan 16 korban sudah diperbolehkan pulang. 35 korban keracunan makanan hajatan di Kampung Cisepan, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur sempat dirawat di 3 ruangan rawat inap di RSUD Cianjur. Selasa pagi, 19 korban masih dirawat di 3 ruangan rawat inap, sedangkan 16 lainnya diperbolehkan pulang sejak minggu malam. Kondisi 19 korban yang masih dirawat masih lemas, tapi sudah bisa menerima asupan makanan. Untuk saat ini korban masih diobservasi, di ruang apel masih ada 7 orang. Seluruhnya berapa? Seluruhnya ada 19 orang. Kondisi mereka bagaimana saat ini? Kondisi mereka kemungkinan agak sedikit membaik, cuma memang masih ada observasi juga dari pihak medis bahwa pasien belum bisa dibolehkan untuk pulang. Itu, Tete, tahu kalau penyebab itu nasi untuk yang dibungkus streform itu? Pas pertamanya agak tahu ya, kan baru berdua sama kakak, pas dengar yang lainnya juga sama, Jadi hampir semua satu PRT-an ya? Ya, jadi tahu gitu. Pertamanya gak tahu, gak tahu. Kirain biasa aja, biasa. Itu semuanya hampir sama ngalamin, mual, muntah gitu. Dari data RS Udeci Anjur, 19 korban keracunan ini masih diberikan perawatan medis dengan pemberian impus dan pengobatan penunjang. Tapi kondisi semua korban sudah berangsur membaik. Rencananya jika selasa ini kondisi para korban sudah benar-benar membaik, pihak rumah sakit akan memulangkan semuanya. Pulih dan kemudian bisa pulang gitu. Untuk pasien yang dirawat, KMOB ini disini kan ada 7 orang. Ini semua diagnosanya sama di area. Untuk perawatan disini sesuai dengan instruksi, kita beli pasang impus, penunjang yaitu penunjang yang lengkap, dan diperiksa pasien seruga, terus pengobatan sesuai dengan diagnosa. Jika untuk saat ini kondisinya lebih baik, ini adalah hari kedua perawatan. Mudah-mudahan hari ini masih sudah bisa pulang. Sementara itu biaya perawatan para korban keracunan ini ditanggung Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.